Halo Mitra Mandiri, kali ini kita bakalan ketemu sama sosok yang sudah lama banget berkecimpung di dunia bidang ekonomi kreatif Wow, berarti banyak hasil-hasil kreasinya nih Betul, dan kita langsung main kesanggarnya gitu ya, dan kita bakalan ngeliat-ngeliat gimana sih cara produksinya dan produk-produk apa yang udah diciptakan Yaudah lah cepetan aja Langsung aja ya, selamat datang di Buda Mandiri Halo Mas, sore Sore punten, kita pengen ketemu sama yang punya Sanggar nih, kayaknya bagus-bagus sih dari luar ya kita lihat Sebenarnya kita ada janjian juga, cuma tiba-tiba kita bingung nih Kira-kira Mas kenal nggak? Sama saya om Masuk Halo, ini Mas Olis Halo, Mas Olis, apa kabar? Halo Halo Pulang aja deh, VIN mending ya Boleh, gue yang ikut ya Jadi gimana nih? Gimana, gimana, gimana Selalu baik Jelvin sama Asti gitu ya, gue pengen nanya-nanya seputar tentang ekonomi kreatif dan juga ini Apa yang terjadi di sini Tiba-tiba ini banyak kayu-kayu dan lain-lain nih Iya, nanti kita keliling ya Boleh, boleh, kita boleh sekalian lihat-lihat Boleh, boleh Boleh Jadi ini rumah produksi kita Ini rumah produksi kita Tapi Karena lagi libur nih sekarang nih Tapi nanti kita lihat-lihat Apa Hasil sama mesin-mesin yang kita punya Nah, jadi emang ini Bangunannya kan natural ya Jadi dulunya ini tempat belajar Kita banyak program dulunya di sini Oh gitu Tapi sering berjalannya waktu Kita spesifikan programnya Akhirnya yang kita pilih itu yang program yang ekonomi kreatifnya Wow Nah, jadi program-program pemanfaatan limbah kayu yang ada di sini Yang kita produksi Nah, gitu Berarti dari limbah-limbah kayunya ini nanti dimodifikasi lagi Betul Jadi sesuatu lagi Betul, jadi sesuatu Jadi beragam produk yang kita buat Nah, jadi ini sebetulnya limbah-limbah kayu Sebetulnya stocknya lagi kosong nih Kita belum belanja lagi Ini belanja Ini produk-produk yang pernah kita Dibuat gitu ya Kita bikin Nah, jadi ini Kayu-kayunya sebetulnya ini Kita dapatkan itu dari kapal Jadi dari industri di sekitar Jadi di sini kan ada pelabuhan Yang dari kapal itu ada bekas-bekas buangan kayu ya Nah, kayunya kebetulan masih banyak juga Yang punya kualitas untuk kita produksi Artinya kita beli Jadi kita angkut ke sini Kita buat produksi Berarti ini bisa dibilang bahan-bahan bekas juga yang udah nggak terpakai Tapi dimodifikasi dan dibuat sesuatu Biar jadi lebih bernilai Betul, betul, betul Jadi nilainya yang memang Jadi ada beberapa produk sih Yang terutamanya dari kayu itu Terutama yang ada balok Terus ada baloknya itu dijadikan huruf Dijadikan puzzle Itu yang kita produksi Nah, oh berarti ini ya Kalau boleh tahu ini berarti lebih terfokus Untuk jadi apa nih hasilnya Apakah jadi mainan orang tua Atau mungkin mainan anak-anak Atau ternyata jadi kayak meja gini Atau gimana tuh? Jadi dulu itu kita di tahun berapa ya Beberapa tahun yang lalu Kita produksinya itu memang Ini ya Apa? Meja-meja kayak gini nih Misalnya kita kolaborasi steel Nitong ya Nitong sama yang kayu kita jadiin meja Nah, tapi memang Kita ngeliat marketnya memang terlalu kecil ya Ruang lingkupnya itu terlalu kecilnya Yang ada di kota Cilgon Ini kan kalau misalnya kita kirim Misalnya itu kan memang berat ya Mahal Sebenarnya juga spesifik Jadi nggak secara luas Nah, kenapa kita beralih dan berfokus Produksi mainan anak Memang pasarnya itu Kita luas Jadi pasarnya itu nggak hanya lokal di Cilgon Tapi juga seluruh Indonesia Iya Terus berarti nanti bisa-bisa dikirim online gitu? Iya, iya Tapi Niti Dari tadi kan Gue gitu udah Tau gitu ya Apa namanya Apa yang terjadi di Ini Gue pengen tau nih Mas Solis pertama kali terjun Dan pengen ikut Sibuk gitu Di dunia ekonomi kreatif Trigger terbesarnya apa sih? Trigger terbesarnya gini Aku Dulu itu Dua ribu Berapa ya? Dua ribu sebelasan ya Dua ribu sebelasan itu kan Memang sering Sering gabung sama komunitas-komunitas ya Banyak juga diskusi Baca buku Akhirnya Kita coba Apa ya? Kayak analisi sosial Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Dan berbeda gitu Karena memang Di kita itu kan Memang banyaknya Anak-anak muda gitu Itu kan memang Pilihannya ke industri gitu Tapi Kita coba memulai Ini ada pilihan lain Yang mencoba Jadi alternatif gitu Meskipun memang Perjalanannya agak Agak lebih Perjalanannya Agak sulit ya Memang Bukan hanya agak Tapi memang sulit gitu Nah Siring berjalannya waktu Kita komunikasi juga dengan Industri di sekitar Agar bisa Kegiatan ekonomi kreatif Di akar rumput ini Menurut potensi Yang ada di sini Itu bisa dilakukan Akhirnya kita Bisa bergerak di situ Nah Kenapa kita milihnya Limbah kayu Jadi kalau teman-teman Di NTT misalnya Di NTT kan ada yang Kelor gitu Produce Kelor Yang mereka bisa ekspor Kalau ada di NTT dan NTB itu Kan ada juga yang membuat Apa ya Kayak kerajinan Ada namanya kan Kelompoknya Duanyam itu Yang mereka juga udah ekspor Ke Jepang gitu Karena potensi wilayah di sana Kalau misalnya di Cilegon Apa potensi Kan potensi alam kita gak punya Iya benar Kita taunya Cilegon Kota Baja ya Kota Baja Kota industri Sambil mendeng Nah itu apa yang bisa dikembangkan Itu kan industri hilir ya Industri hilir yang dikembangkan Kalau misalnya ada Apa pabrik misalnya Candra Asri atau Asah Imas Yang memang mereka produksi Biji plastik Kenapa kita gak memproduksi Apa Produk-produk yang dari plastik Mangkok Piring Atau apa dari plastik gitu Itu kan larinya ke Tangerang Kemudian kita beli gitu Ada juga KS Ada kan Besinya yang KW berapa Kemudian dibuang ke Tegal Jadi berbagai mur Berbagai macam dari besi Kemudian Orang sini kita beli juga Kita beli lagi Tapi industri hilirnya gak tercipta Nah kami kan memang berupaya Coba Apa ya Ya tidak Tidak biji plastik Cuma maksudnya bukan bahan Tapi ada limbah yang dari industri Yang bisa kita manfaatkan Kita bisa olah Itu salah satunya yang Apa ya Yang bisa kita Jadi Apa ya Jadi Jadi pertimbangan kita Kan disini Wah ini potensinya ada Pasarnya juga terbuka luas Tinggal nanti kita mau gak ikutin proses ini Kan gitu Bener banget Berarti Dari apa namanya Kalau misalkan tadi Ditarik ke belakang Salah satu trigger Mas Solis untuk Ikut terjun dan Taruh kesibukannya Di dunia kunio kreatif Ya gara-gara itu tadi Pengen menciptakan Bisa dibilang Apa namanya Penemuan gitu ya Pasar baru gitu Tadi gak Kayak misalkan Di KS ada baja Dibuang ke Tegal Kita yang beli Tapi kita yang menciptakan Biar dia Biar sama kita lagi Terus bisa keluar lagi Itu sih Sebetulnya Ini kan Apa ya Ini jadi bahasan juga Sebetulnya Di kalangan Mungkin Aktifis Atau misalnya Penggiat-penggiat sosial Bahwa Di Cilgon itu Sebetulnya ada potensi-potensi Itu kan Tapi bisa gak menciptakan itu Nah kira-kira kita memulainya itulah Meskipun ya itu tadi Perjalanannya kan Untuk menciptakan ini kan Apalagi Kita ini dengan Model yang seadanya ya Maksudnya bukan Bukan misalnya Model yang cukup besar Kemudian kita membuat Tapi kita jalan dulu Jalan Ketika misalnya kita belajar Bisa menghitung valuasi Dan sebagainya Ya kita Bisa tawarkan ke investor Itu langkah itu nanti Yang kita garap gitu Tapi gini nih Vin ya Liz Pengen tau banget nih Ini kan Gede banget nih ya Alat-alatnya Terus Kayanya kayu-kayunya juga gede-gede banget Apakah memang membuatnya ini sendiri Atau mungkin ada tim khususnya Atau ternyata ada komunitasnya Atau gimana Di 2017 itu kita pernah Dapat supporting Dari perusahaan sekitar Tapi dalam bentuk kegiatannya itu Ada banyak Oke Jadi yang saya ceritakan di awal Ada edukasi Ada bang sampah Ada KWT juga Ada pendidikan Ada kerajinan Akhirnya di 2021 Kita mengerucut Kita mengerucutkan Dan ini menjadi Kegiatan usaha Yang memang Terpisah dari kegiatan sosial Berarti namanya apa nih Untuk yang ini Kalau brand sekarang Kita doku namanya Doku Apa tuh duit ya Zelfin namanya doku tuh duit Oh duit ya Di itu tuh ada aplikasi kan Kan kalau kita lihat di ini kan Kita lihat kan Doku gitu kan Nah Jadi yang Kita waktu itu kan Kita pendaftaran ya Karena doku itu brand yang kita ciptakan Itu kan namanya Dolanan Kayu Oh singkat Jadi dolanan kayu Jadi doku tuh dolanan Dolanan kan mainan ya Kayu itu ya Mainan kayu gitu Nah Si doku ini Kita kemarin daftarkan Ini Daftarkan hak cipta Oke Nah aku konsultasi sama Teman-teman yang lain Yang sudah mengalami itu Kan udah ada doku nih Tapi produknya keuangan Iya benar Iya kan Bisa gak kalau misalnya Kita juga Namanya doku Tapi produknya lain Beda Teman-teman yang sudah It's okay No problem Coba daftarin aja Akhirnya gue daftarin Ke apa Kementerian Haki Haki Iya kan Untuk Haki Akhirnya kita masih proses Karena Haki kan Tahunan kan Langsung kita dapat kan Lama Kalau misalnya Mungkin ada yang menggugat Siapa dulu yang Yang didaftarkan Nah itu yang ini Kita udah daftarkan Nah kenapa kita daftarkan Karena Ya kita memang Optimis Optimis untuk ke depan Itu bisa besar Di satu sisi Produk mainan anak Itu harus punya SNI Harus standar Standar nasional Indonesia Mulai dari keamanan chat Mulai keamanan ketajaman Itu kita harus punya Nah Akhirnya Dibantu nih kita tuh Sama PMK Cilgon Dari kementerian Dari Dinas Perindustrian Oke Perindustrian dan perdagangan Mereka ada program Untuk SNI nya Kemudian kita ikut programnya Alhamdulillah Di bulan Desember kemarin Produk kita sudah SNI Wow Gitu Gak cuma helm ya Oh iya Kalau helm kan liat ya SNI gitu Wah Ada SNI Iya bener Jadi kalau misalkan Lu besok punya anak Harus lihat juga gitu Mainan Kalau belinya langsung ke waskoli Oh iya Bapaknya bisa SNI aja ya Nah itu Nah Ini Ini memang Kita lihat kondisinya Memang masih seadanya ya Oke oke Ini juga dulunya bekas kolom lili Ini kolom sebetulnya dulu Ada masuk ya Agak-agak lubang kan Akhirnya Karena lili itu kan tempatnya harus terbuka Dan kena sinar matahari Ya kita gak efektif lah Terus kita bongkar Bangunan-bangunan yang dulu full look ayu Akhirnya kita Produksi yang Ya untuk produksi Nanti kita Kedepan kita bakal Ratakan Kemudian ini nanti jadi tempat pemotongan Oh berarti nanti ada prospek depannya juga mau direnovasi Mau direnovasi Ada direnovasi Ada direnovasi Jadi ini sebetulnya kalau untuk kapasitas produksi belum layak Oke Itu yaudah Ya intinya kan kita mulai dulu Kemudian baru kita benahi apa yang sedang kita jalani kan Nah ini produk-produk kita buat Nah ini kayu-kayu yang saya ceritakan di awal Itu yang limbah Jadi ini kayu-kayu bekas sebetulnya Ini lucu-lucu ya Lucu ini belum di finishing Dan kita belum di ini Belum di Apa Di chat juga Belum di chat Kita belum di kasih macem-macem Nah ini Itu Kalau misalnya sebetulnya lebih bagus ya Kan ada Sekarang ada namanya printernya UV kan Printer UV kan yang dia Printernya dari atas Tapi banyak warna Ini kan bisa di banyak gambar nih Mulai dari Luan-anak misalnya Mulai dari Donald Bebek Atau apa Spongebot dan sebagainya Bisa kan disini Kemudian mereka bermain pajel Bagaimana bisa ngebentuknya Iya bentuk gambar mukanya Atau gambarnya Atau mungkin ini jadi Apa kayak alfabet gitu Betul-betul Ini kan A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bisa Terus ininya Ini misalnya gambar burung Ini gambar pohon Itu bisa Jadi berbagai macam Itu bisa dibuat Tapi dengan bahan dasar Produk kayu Nah ini nih Ini nanti yang akan jadi Kalau ini nanti yang akan jadi Ini akan jadi Sudah di huruf Oh ini huruf Oh ini huruf A, B, C, D Ya A, B, C, D Kan abjad ya Ada banyak Tuh Ini nanti akan jadi Berarti nanti Kalau untuk Pemasarannya sendiri Ini Apakah memang Ada yang khusus polos Kayak gini ya PIN Mungkin kan siapa tahu Ada yang Emang mau dijual Untuk nanti Dijual lagi Prolusi lagi Atau mungkin Memang khusus Sudah jadi Nanti kita Nanti kita Ngejualnya kan Yang lagi kita kejar itu Targetnya sebetulnya Pasarnya reseller Oh reseller Jadi kita sebagai produsen Kemudian ada teman-teman reseller Nanti akan ngejual ke konsumen Nah Yang ini Memang kita belum Produksi misalnya Orang beli setengah jadi Di kita Gitu kan Maklun lah katakan Tapi memang Ini kita produksinya full Sampai jadi Kemudian kita layak Untuk dijual Ini keren banget sih Jujur masuk Tapi ini mas Jadi penasaran gitu ya Di jaman sekarang nih Orang-orang serba digital Benar Anak-anak muda apalagi Iya kayaknya Anak baru-baru Lahir juga udah dikasih Ini HP aja deh Gitu kan Tiba-tiba mas Solis berani gitu Ngebuat salah satu Yang Ngeluarin produk-produk Kayu bisa dibilang Ekonomi kreatif juga Yang menghasilkan produk anak Dan ini kabarnya juga Di Apa namanya Di workshop ini juga Banyak anak-anak muda juga Yang ikut nimbrung kan Kenapa Gimana tuh ceritanya Bisa berani banget Beda sendiri Gini Kenapa misalnya Anak-anak sekarang Terjun ke digital Terus kita Banting ke Mainan manual Justru itu adalah peluang kita Oke Peluang kita Jadi kalau misalnya Kita mengikuti digital Berapa orang yang banyak Terbanyakan gitu kan Nah target pasar kita Emang orang-orang Kesadarannya itu Misalnya ada efek negatif Dari gadget Misalnya untuk anak-anak Gitu kan Tapi Bisa gak Anak-anak misalnya Dikasih mainan manual Bisa Gitu Misalnya Melatih motorik mereka Gitu kan Pengenalan warna Gitu Pengenalan angka Abjad Segala macem Itu nanti yang akan gitu Karena kalau misalnya Digital Itu kan kayak misalnya Di handphone Memang kita gak bisa Pungkirin itu Banyak banget yang udah main Cuman kan Gak mungkin selamanya juga Anak-anak itu kan Apa Misalnya main gadget Gitu kan Tapi kan Ada waktunya juga Ada waktu untuk main Dipake mainan lain Gitu kan Nah salah satunya Ini yang kita ciptakan Ini menjadi opsi Betul Kayaknya kalau Di TK Pak Ud Kayaknya lebih wajib Yang kayak gini Kalau ya Pak Ud sama TK Kan gak mungkin Mungkin mereka Ngasih HP Pemainan Ngasih HP Main game Main game Gak mungkin Tapi kita memang Ini Apa ya Kita kan melihatnya Berapa misalnya Di Cilgoni Berapa paut Berapa TK Tapi Kedepannya Ada gak sih Mas Olis Pengen ngebuatkan Ini sekarang Udah mainan anak Ada gak sih Dari brand doku ini Pengen memperluas Produk-produknya lagi Buat produk baru apa Segala macam Oh iya Jadi Kita memang Pengen banget Produksi-produksi Memang Ada sih Kita ada Ada 10 produk Yang Produk kita yang udah S&I Tapi ketika Kita mau Daftarin produk lagi S&I yang lain Kita harus daftarin dulu tuh Jadi per produk Ada daftar S&I Ada S&I nya LS Pro ke lembaga Sertifikasi produksi Yang udah terdapat di Kementerian kan Jadi produk kita itu Waktu di cek itu Kita dibawa ke lab Jadi di cek dulu Bener-bener Iya Sesuai standar Standar gak? Aman gak? Chatnya? Ya kan? Aman gak ketajamannya? Ya kan? Ini kan sisinya Ini tajam Ini tajam banget Itu belum Belum kelar Beda gak tajamnya Ya kan Beda gak chatnya Kita kan pakenya Non-toxic Chatnya Artinya chat yang kita Pakai itu kan Chat Yang aman untuk anak Itu Berarti ada tim riset ya dong Mas? Ada Ada tim Jadi kepala Produksinya Yang Ini produknya Harus Gini 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 Tapi dari tadi Kita udah ngomongin gitu ya Produk-produknya Pendingan produk aslinya Gak sih? Iya Oke Ayo kita lihat yuk Nah ini Produk-produk kita nih Yang sudah Yang sudah Di packing ya Nah Ini yang kita lihat Balok-balok Yang di tadi Ini balok-balok Warna-warna Ini Ada yang Puzzle Yang buah Iya kan? Nanti kita tinggal Stiker label sih Ada stiker label Doku Berarti nanti Iya Doku sama Ini Sama nomor S&I-nya Oke Nomor S&I-nya Jadi udah standar Nasional Indonesia Iya Kalau misalkan ada Orang yang pengen beli gitu ya Biasanya di Distribusinya kemana nih Mas Rusli Iya Apakah ada Ini ya Distributor khususnya Atau Nah Kita memang Menjaring reseller ya Kita terbuka Untuk siapapun Untuk Jadi reseller kita Diskonnya itu Sampai 50% Diskonnya 50% Untuk reseller Tapi belinya berapa Gak mungkin 50% Gak bisa 50% ya Mas Gak bisa 50% bro Jadi Kita itu Dianggap pembelian itu Minimal 1 juta itu Dapat potongan Wow Dapat potongan Sekitar 25% Sampai 50% Tapi aku kepo ya Untuk satuan ini Ini kenanya berapa nih Kisaran harganya Kalau untuk ini Harganya Yang ini ya Yang puzzle ini Puzzle ini Harganya sekitar 90 ribuan 90 ribuan Ayo bulan Harga naik Iya betul Hari Senin harga naik Nah ini Yang sudah kita packing Nah nanti kita juga coba Pengen jajaki kerjasama juga ya Sama Di Cilgong itu kan ada Informa Oh ya Informa Ada S-Hardware Pemkos Cilgong juga kan Karena sudah ini ya Sudah taken kontrak S-Hardware Untuk produk-produk YKM Itu nanti Kita kerjasama Sama Itu Nah Tapi memang kita sekarang Lagi ngejar Produksi Supaya Kita nanti main di marketplace Juga Oke Jadi Apa namanya Jadi terbuka juga nih Pengetahuan Zilvin Tentang ekonomi kreatif Dan musuhnya Produk anak ini Processor Sama Mas Solis Terus kan Tahap-tahapnya S-N-I ya kayak gimana Dan aku segala macem Dan kalau misalkan Ada Ini nih Mas Ada anak-anak muda Yang pengen terjun Ke dunia ekonomi kreatif Ada yang Pengen disampaikan gak sih Untuk Kiat-kiatnya Nah Jadi gini Ekonomi kreatif kan banyak Kalau kementerian ekonomi kreatif Itu kan ada 17 subsektor Ya Banyak banget Masih luas banget Untuk kita menjajaki Mau milih kemana Gitu Kalau misalnya Kita Tertarik Ke fotografi Ya sudah Dalamnya aja Itu pasarnya luas kok Videografi Fotografi Pasarnya luas Desain interior Desain produk Itu pasarnya luas banget Nanti kalau misalnya Ekonomi kreatif Kita memang gak bisa sendiri sih Kita memang betul-betul Harus berkolaborasi Kalau kita kan memang berangkatnya dari kampung Dari desa Mengembangkan potensi Kita gak punya modal yang sangat kuat Tapi kita punya kekuatan jaringan Gitu Gak punya kuatan kapital It's okay No problem Tapi kita kekuatan jaringan Relasi isna buat Betul Apalagi orang dalem Oh Odeh Orang dalem Langsung deh Pilih-pilih sama Solis Pengen liat-liat juga gitu Jadi terakhir deh Aku mau nanya Mungkin kalau Semisal Bukan beli dari Kayak sekolah Atau lain sebagainya Semisal Belinya Kayak perseorangan Nah ini bisa belinya Lalu apa nih Apa mungkin ada Online-nya Atau gimana Nah Kita memang Di marketplace itu Kita lagi Buat ya Kita lagi buat Tapi yang sudah berjalan itu Di Instagram Oh itu Instagram Instagram kita tuh Bisa di follow Doku Berarti nanti bisa Pemesanan lewat situ aja Nanti disitu ada Nomor WhatsAppnya Nanti bisa langsung Tersambung disitu Nanti tersambung sama Admin kita Oke Lihat dari Instagram aja Berarti Yang jam nih Beli dong 30 pis Itu gue seneng Tuh Kalau kayak gitu Ada Ya udah Kita lihat dulu aja Oke Oke Oke